Jalan Juara Yohan South Marcellino, Gua Hati Master 2023 Babak 32 Besar Video Jalan Juara kali ini, kita membahas perjalanan Tunggal Putra Indonesia. Yohan South Marcellino, mulai dari Babak 32 Besar sampai ke final, dan berhasil menjadi juara BWF World Tour Super 100 Gua Hati Master 2023. Memulai perjalanan di Babak 32 Besar melawan Kanta Von Wang Charun dari Thailand. Melawan unggulan pertama permainan ketat, terjadi di game pertama, dengan skor 22 banding 20. Di game kedua pun, permainan cukup ketat terjadi, dengan skor 21 banding 18. Babak 16 Besar Berlanjut di Babak 16 Besar Yohan South Marcellino, melawan Ayus Shetty dari India. Mengalami kekalahan di game pertama, dengan skor 19 banding 21. Marcellino berhasil membalas di game kedua, dengan skor 21 banding 16. Di game penentuan kedua, pemain bermain berimbang, dan ketat saling mengejar skor. Yohan South Marcellino, akhirnya berhasil menang, dengan skor 23 banding 21. Menjadikan dirinya lolos ke babak selanjutnya yakni, perempat final Gua Hati Master 2023. Babak Perempat Final Babak Perempat Final Yohan South Marcellino, melawan Jahan Jasonte, dari Singapura. Permainan berimbang, dan kembali menelan kekalahan, di game pertama, dengan skor 20 banding 22. Di game kedua, Marcellino berhasil membalas dengan skor 21 banding 18. Motivasi bertambah, dan di game penentuan Marcellino berhasil menang dengan skor 21 banding 15. Menjadikan dirinya menjadi salah satu dari dua wakil Indonesia yang lolos ke semifinal. Bersama Alfie Wijaya Cairullah, yang juga lolos ke semifinal Gua Hati Master tahun 2023. Babak Semifinal Cium Junwe dari Malaysia, menjadi lawan berikutnya Marcellino di semifinal. Game pertama kali ini, Marcellino berhasil menang mudah dengan skor 21 banding 10. Permainan Cium Junwe yang mulai membaik di game kedua. Membuat Marcellino mendapatkan perlawanan yang cukup ketat dalam permainan. Meski begitu, Yohanes Hout Marcellino berhasil menang dengan skor 21 banding 19. Menjadikannya berhasil lolos ke partai Puncak Gua Hati Master tahun 2023. Bersama dengan Alfie Wijaya Cairullah, yang juga lolos ke final, memastikan satu gelar di sektor Tunggal Putra. Babak Final Pertandingan puncak BWF World Tour Super 100 Gua Hati Master 2023 Mempertemukan sesama wakil Indonesia yakni Alfie Wijaya Cairullah. Bermain taktis dan percaya diri Yohanes Hout Marcellino berhasil umbul di game pertama. Dengan skor terpot selisih, cukup jauh 21 banding 12. Game kedua Marcellino masih berada di atas angin, sehingga membuat dirinya unggul kembali. Dengan skor kemenangan 21 banding 17, menjadikan Yohanes Hout Marcellino sebagai juara Tunggal Putra Gua Hati Master tahun 2023. Dan Alfie Wijaya Cairullah sebagai peringkat kedua Gua Hati Master 2023. Selamat untuk kedua pemain semoga bisa menjadi juara lagi di turnamen lainnya. Jangan lupa like ke video ini dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. sub indo by broth3rmax